Pada suatu bidang berdimensi, disana dapat sebuah lingkaran, berpusat titik B dan berjari-jari R. Lingkaran ini memenuhi X minus PX kuadrat plus Y minus PY kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita bisa mengulai nilai X minus PX kuadrat menjadi X kuadrat minus 2XPX plus PX kuadrat. Demikian juga dengan nilai Y minus PY kuadrat. Selanjutnya, susun ulang menjadi X kuadrat plus Y kuadrat minus 2XPX minus 2YPY plus PX kuadrat plus PY kuadrat minus R kuadrat sama dengan 0. PX, PY, dan R memiliki nilai tetap. Sehingga kita bisa menjalankan persamaan ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus PY plus C sama dengan 0. Ini yang disebut sebagai bentuk umum bersamaan lingkaran. Membandingkan dua persamaan ini, nilai A sama dengan minus 2PX, sehingga PX sama dengan minus A berdua. Nilai B sama dengan minus 2PY, sehingga PY sama dengan minus B berdua. Nilai C sama dengan PX kuadrat plus PY kuadrat minus R kuadrat, sehingga R sama dengan akar PX kuadrat plus PY kuadrat minus C. Kita telah mendapatkan sebuah nilai yang dibutuhkan dan membutuhkan bersamaan lingkaran. Setelah mengutau nilai A, B, dan C, kita bisa dengan mudah mendapatkan letak titik pusat serta jari-jari dari lingkaran. Untuk memahami konsep ini, kita akan berhenti menyelesaikan soal berikut. Sebuah lingkaran memiliki bersamaan X kuadrat plus Y kuadrat minus 12X plus 10Y plus 45 sama dengan 0. Tentukan lokasi titik pusat serta jari-jari dari lingkaran tersebut. Dapet pertama, tulis ulang bentuk umum bersamaan lingkaran. Dari sini kita mendapatkan A sama dengan minus 12, B sama dengan 10, dan C sama dengan 45. Dapet kedua, masukkan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan yang telah diperoleh sebelumnya. PX sama dengan minus A berdua, sama dengan 12 berdua, sama dengan 6. PY sama dengan minus B berdua, sama dengan minus 10 berdua, sama dengan minus 5. R sama dengan akar PX kuadrat plus PY kuadrat minus C, sama dengan akar 36 plus 25 minus 45, sama dengan akar 16, sama dengan 4. PX kuadrat plus kecah di lingkaran yang dimaksud. Sehingga lingkaran tersebut berbicara di titik 6,5 dan berjari-jari 4. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!